Saya kira sebagaimana sudah diberitakan dan kami juga sempat terjun langsung ke melihat-lihat di beberapa tempat. Memang berbanding lurus ya dengan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia saat ini, probabilitas orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan pasti lebih tinggi. Sementara fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan tidak bisa serta-merta kita penuhi sedemikian rupa untuk mencukupi itu. Oleh karena kondisinya hari ini adalah mereka mempunyai beban fisik, tambahan beban fisik yang cukup tinggi. Di samping itu juga banyak di antara tenaga kesehatan ini, khususnya perawat itu yang saat ini sedang terkonfirmasi sehingga mereka harus karantina, harus disirahat, tidak memberikan pelayanan dan mengurangilah jumlah perawat, jumlah terhadap kesehatan yang memang harus memberikan pelayanan langsung pada saat pandemi. Sehingga ini menimbulkan beban fisik tambahan, beban mental tambahan pada mereka. Betul, mereka ini bekerja hampir tanpa istirahat ya Pak sejak awal pandemi. Ya, betul sekali. Sekitar 15 ribu nakes termasuk juga perawat ini meninggal dunia akibat COVID-19. Menurut Anda upaya apa lagi yang bisa dilakukan untuk melindungi insan-insan terbaik bangsa ini? Karena kan tidak mudah ya untuk menjadikan seorang tenaga kesehatan, untuk menjadi seorang dokter, menjadi seorang perawat. Sementara kita dalam waktu yang singkat kehilangan begitu banyak tenaga kesehatan. Ada beberapa hal, yang pertama adalah tentu saja dengan membuat kondisi kerja yang baik ya, sehingga tidak menimbulkan beban yang sangat tinggi, baik itu beban fisik maupun beban mental, dengan cara mencukupi jumlah, rasio jumlah perawat dengan pasien yang ditangani. Dan sehingga kalau dia cukup, maka tidak akan terjadi double shift, overtime yang memberikan dampak pada kelelahan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu saja para tenaga kesehatan ini harus bisa menjaga kesehatan diri ya, dengan cara mematuhi selalu dan selalu patuh terhadap pencegahan pengendalian infeksi di tempat kerja. Karena itu juga menjadi sumber mereka terkular, terpapar, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan. Yang ketiga tentu saja vaksinasi. Yang kita baru dengar ada vaksinasi ketiga untuk tenaga kesehatan. Ini salah satu berita baik yang kami apresiasi dari kebijakan pemerintah adalah salah satu untuk bisa meningkatkan pertahanan kita, yaitu mereka diberikan vaksinasi yang ketiga sehingga meningkatkan daya tahan tubuhnya. Yang keempat tentu saja kita perlu ya, apabila mereka yang sudah sakit ya, itu memerlukan juga fasilitas-fasilitas untuk mereka dapat tertolong dengan baik juga. Saat ini pelayanan kesehatan itu menolong orang, menolong pasien, menolong masyarakat. Tapi manakala sakit pun mereka tidak bisa tertolong juga. Ini yang harus juga dipikirkan oleh semua, saya kira semua komponen ya, termasuk pemerintah, masyarakat ya. Jangan sampai mereka yang sakit itu pun tidak tersedia. Tempat tidur, susah ICU, susah dievakuasi dan tidak dapat obat. Saya kira itu ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi. Jadi itu mbak, perlindungan yang perlu kita butuhkan sampai hari ini. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.